Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya guys Ketemu lagi di rumah belajar 123 Jangan lupa untuk like, subscribe, komen dan share Untuk mendukung channel ini Dan kali ini saya ajak anda Untuk mengenal tanaman dan manfaatnya Dan yang Menjadi giliran kali ini Yang dibahas adalah tentang Buah kelapa Nah buah kelapa siapa sih yang gak kenal ya Tanaman ini memang Kayakan manfaat ya Kalau dilihat dari tanamannya Mulai dari Batangnya, daunnya Kemudian batok kelapanya Nah ini hampir semuanya Bisa dimanfaatkan ya Dan tanaman ini bisa dikatakan Sebagai tanaman yang Bisa hidup mulai dari Ini ya Dari pantai sampai di Pegunungan Dan kita lihat aja ya Buah kelapa itu memiliki manfaat apa saja ya guys Nah kalau buah kelapa Kalau kita lihat dari Dagingnya Nah ternyata bisa Mendatakan manfaat yang baik bagi tubuh Yang pertama adalah untuk menjaga kesehatan pencernaan guys ya Nah di buah kelapa ini Nah ikut Andi dalam menjaga kesehatan usus dengan cara membantu penyerapan vitamin A, D, E, dan K Karena memang ada unsur lemaknya ya Dan yang kedua bisa digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh Karena ada senyawa mangan dan antioksidannya Nah senyawa ini diakini bisa mengurangi peradangan Serta menjaga sistem kekebalan tubuh Selain itu senyawa MCP itu Yang juga terkandung dalam Daging buah kelapa Juga berperan sebagai anti jamur Antivirus dan penghalang timbulnya tumor Oke guys Manfaat berikutnya adalah untuk membantu menurunkan berat badan ya Nah untuk mendukung fungsi otak Ternyata juga bisa kita ambil manfaatnya Dan dari tanaman ini Terus kemudian Tanaman ini bisa digunakan untuk menjaga kesehatan jantung Karena ada lemak yang terkandung dalam daging Buah kelapa ini bisa meningkatkan kadar kolesterol yang baik atau HDL dalam tubuh Sekaligus menurunkan tingkat kolesterol jahat atau LDL Kemudian untuk manfaat berikutnya Karena ini ya Daging buah kelapa ini mengandung berbagai mineral yang sangat bermanfaat bagi tubuh ya Yang bisa memenuhi kebutuhan yang gak bisa kita dapatkan mungkin dengan cara biasa ya Terus kemudian bisa digunakan untuk mengontrol kadar gula darah ya Terus tentu saja ya kita harus mengkonsumsi makanan yang bergisa seimbang juga sih Olahraga teratur Islet yang cukup dan rutin memeriksakan kesehatannya Supaya kita jadi ini ya Jadi sehat gitu guys Terus tanaman yang dipercaya Dia kini berasal dari ada yang ngomong dari Amerika Terus kemudian ada yang mengatakan Ini dari Asia Tenggara ya Asia Selatan Nah ini merupakan tanaman yang juga memiliki Manfaat yang lainnya lagi guys Seperti Ini sih Kalau dilihat sih ada kalori, protein, karbohidrat, lemak, gula, serat, mangan, selenium, tembaga, fosfor, kalium, zat, besi, dan juga sen Nah tanaman ini Khususnya untuk ini ya untuk buah Airnya maksudnya ya Ini bisa digunakan sebagai Ya alat lah untuk menetralisir tubuh Misalnya kalau ada keracunan gitu Nah ini bisa mengkonsumsi ini ya Supaya tidak jauh lagi masuk ke dalam tubuh gitu guys Terus kemudian manfaat yang selanjutnya adalah Nah ini untuk diet ya Nah itu cocoknya untuk pencernaan Terus kemudian untuk Ya menjaga kadar darah tadi sudah Terus kemudian Manfaatnya adalah membantu pembentukan produksi AC Ini buat para ibu hamil dan juga menyusui ya Nah selain itu Kelapa juga bisa digunakan untuk membantu mengatasi stres Terus kemudian Menjaga kesehatan kulit ya Nah ini terutama Di ini Karena ada unsur Ini ya Visio nya ya disitu Nah create a top virgin oil nya Kemudian memiliki tinggi kandungan nutrisi yang lengkap ya guys ya Oke gitu aja guys Makasih udah gabungan Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share saya kiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax